Kenaikan ini juga berlangsung di tengah upaya pemerintah menggelar pasar murah mengendalikan inflasi. Harga beras di kota Sabang dari berbagai merek mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Pedagang mengaku kenaikan ini disebabkan naiknya ongkot skirim dan pikul menuju lokasi pedagang. Salah seorang pedagang Andul Karim mengatakan untuk jenis tertentu kenaikan harga beras bisa mencapai 10 persen. Kenaikan harga beras ini terjadi di tengah berlangsungnya pelaksanaan pasar murah selama 3 hari di Sabang. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kota Sabang, Agus Halim berharap pasar murah yang digelar mampu menekan beban masyarakat khususnya terhadap laju inflasi. Informasi terakhir bahwa provinsi akan membantu sebanyak 3 kali, masing-masing kalinya itu ada di 3 titik. Untuk penganggaran APBK Sabang juga 3 kali. Sementara itu pasar murah dilaksanakan di 3 lokasi yang berbeda yakni Gampung Payasenara, Gampung Balohan dan di halaman kantor di Sperindakop dan UKM Kota Sabang. Pada kegiatan ini bahan pokok dijual dengan harga yang terjangkau. Di antaranya beras berukuran 10 kg dijual dengan harga Rp80.000 per sak, gula pasir seharga Rp22.000 per 2 kg, hingga minyak goreng yang dijual dengan harga Rp30.000 untuk 2 liter. Dari Sabang, Mahfud TVRI melaporkan.